Pemirsa terbakarnya, gudang LPG Jalan Kargo dan Pasar yang memakan korban 18 orang menjadi tragedi di tengah kelangkaan gas melon di Pulau Dewata 2 minggu terakhir. Insiden kebakaran gudang milik CP Bintang Bagus Perkasa yang beralamat di Jalan Kargo Taman 1 Nomot 89 Banjar Umasari, Desa Ubung Kaja dan Pasar ini menjadi perhatian serius anggota Komisi 6 DPR RI dari Praksi PDI Perjuangan Inyoman Parta. Parta menyoroti dugaan adanya permainan yang memicu kelangkaan LPG 3 kg bersubsidi. Untuk itu, Parta mendesak aparat berwenang untuk mengusut tuntas tragedi di gudang eceran gas LPG milik CP Bintang Bagus Perkasa tersebut. Parta juga menyentil Pertamina dan mendorong segera dilakukan evaluasi besar-besaran. Pertamina harus evaluasi keberadaan agen dan pangkalan gas LPG. Parta meminta agar Pertamina mencabut izin agen dan pangkalan yang bekerjasama dengan pengoplus tersebut. Ketua Komisi 3 DPR RI Provinsi Bali, Ana Agung Murah Adi Ardana menegaskan bahwa gudang yang disebut berizin oleh kepolisian itu tidak mendapat izin dari Pempro Bali. Oleh karena itu, Komisi 3 DPR RI Bali mempersilahkan penegak hukum untuk menegakkan aturan setegak-tegaknya, apalagi tragedi ini sudah masuk dalam ranah hukum. Ketut Winato Bali Post melaporkan.